Intro Beredar di media sosial, berita yang menyebut petugas loket di stasiun Gambir Jakarta telah disiram kuah odeng oleh penumpang pada Senin 24 Oktober 2022. Kabar tersebut diunggah oleh akun TikTok at Mail bukan Mail TV. Mulanya, calon penumpang perempuan dengan inisial N itu hendak naik kereta dengan tujuan Bandung. Namun karena belum vaksin booster, ia tidak bisa melakukan perjalanan dengan kereta api. Kemudian, petugas loket membantu membatalkan tiket supaya tidak hangus dan bisa naik transportasi lain ke Bandung. Ketika proses pembatalan tiket selesai, N melakukan aksi terduga. Ia menyiram petugas loket dengan satu mangkuk kuah odeng lotion hangat lengkap dengan isinya yang menyebabkan wajah dan tubuh petugas loket jadi basah. Selain itu, mesin EDC, keyboard, dan mouse ikut terkena kuah odeng. Teman korban turut menumpahkan rasa kekesalannya di media sosial karena fasilitas kerja miliknya ikut terkena kuah odeng. Teman korban menyayangkan aksi tersebut karena peraturan booster adalah ketentuan yang diketapkan pemerintah, bukan kehendak petugas loket. Teman korban menyayangkan karena tidak sempat merekam aksi tersebut lantaran terlalu syok. Jika hanya sekedar protes, teman korban dapat memahami. Namun dengan menyiram kuah odeng artinya N sudah melakukan kekerasan.